Selamat pagi, selamat sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk berkat dan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan dan juga cuaca yang begitu cerah. Satu hal yang patut kita syukuri bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dari hari lepas hari kasihnya selalu mengalir. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, pada waktu hujan maupun pada waktu musim kering. Hujian tadi disampaikan melalui angklung, disana kembali kita melihat bahwa kasih Allah itu memang sungguh sangat besar dan tidak ternilai. Apabila dilukiskan dengan menggunakan kertas tentu saja tidak akan cukup untuk memuat tentang betapa dalamnya kasih Tuhan itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sebagai anak-anak Allah membalas setiap kasih kemurahan Tuhan dengan segenap hidup kita. Karena Allah yang Allah kehendaki adalah bahwa kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, hari ini kita akan kembali bersama-sama membangun iman kerohanian kita supaya boleh berpadanan dengan panggilan Kristus. Baik sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kembali tundukkan kepala, doa dalam hati sejenak, kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman sebagai satu topik utama di dalam kebaktian kebangunan rohani, yaitu segeralah pergi ke Makedonia. Makedonia merupakan suatu kerajaan kecil di wilayah Yunani. Namun kemudian pada masa Romawi, kerajaan ini ditaklukkan. Sekarang merupakan suatu negara Makedonia yang berbatasan antara Yunani dengan daerah bekas Uni Soviet. Dan di dalam Alkitab mungkin Makedonia kurang begitu kita kenal. Walaupun sesungguhnya dicatatkan lebih dari 20 kali kata Makedonia. Kita lebih mengenal Yerusalem, lebih mengenal Bethlehem, lebih mengenal Jericho, atau kota Ai, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab menuliskan secara istimewa tentang Makedonia ini. Wilayah Makedonia merupakan wilayah yang cukup luas. Di antaranya meliputi kota Filipi, Thessalonica, kota Beria, dan juga ada beberapa kota lainnya yang dicatatkan di dalam Alkitab. Apa yang menjadi pusat perhatian di dalam pekabaran Injil di wilayah Makedonia adalah ketika Paulus dan juga Silas akan pergi memberitakan Injil ke wilayah Asia. Ternyata roh Yesus, yaitu roh kudus, melarang mereka untuk memberitakan Injil di wilayah Asia. Allah memiliki satu kehendak, yaitu supaya Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Di Asia, Injil sudah diberitakan. Tetapi Allah mau supaya Injil juga diberitakan kepada bangsa Eropa, kepada bangsa Barat. Jadi, Makedonia ini merupakan daerah perbatasan antara wilayah Barat dengan wilayah Timur. Mereka adalah merupakan orang-orang yang ada di wilayah Barat. Artinya bahwa Allah mau bahwa yang diselamatkan itu adalah segala bangsa. Sebagaimana dengan amanat daripada Yesus Kristus, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan mengapa Allah mengizinkan gereja boleh ada di Bandung. Sudah 80 tahun gereja Yesus sejati di Bandung boleh ada. Apa visi daripada Allah? Bandung merupakan pusat kota atau kota, ibu kota dari Jawa Barat. Jawa Barat adalah merupakan wilayah suku Sunda. Apa yang Allah mau? Orang-orang di wilayah Jawa Barat bisa dibenangkan bagi Kristus. Allah mengutus kita supaya kita menjadi terang. Supaya orang-orang di wilayah Jawa Barat yang belum percaya Tuhan, Boleh percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir bagaimana caranya. Bukankah orang Sunda terkenal adalah sebagai suku yang paling keras menentang Injil Tuhan. Di wilayah Indonesia boleh dikatakan suku Sunda merupakan suku yang paling sulit untuk diberitakan Injil. Kembali kita melihat bukan manusia yang bekerja, tetapi kekuatan roh Allah, kekuatan roh kudus yang harus bekerja. Roh kudus yang akan menggerakkan hati seseorang untuk menjadi murid-murid Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan program-program gereja, tetapi harus mengandalkan kekuatan doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Injil diberitakan ke Filipi, merupakan kota pertama yang dikunjungi oleh Paulus di wilayah Makedonia. Di sana ia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di rumah ibadat orang Yahudi. Ada seorang yang bernama Lydia. Tuhan menggerakkan hatinya, sehingga Lydia itu dengan begitu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian memberi diri untuk dibaptiskan. Siapa yang memanggil dan memilih kita? Bukan manusia. Bukan manusia. Siapa yang mengamanggil Bapak Ibu untuk datang ke dalam gereja Tuhan? Untuk datang kepada Yesus Kristus? Bukan manusia. Tetapi Allah sendiri yang memanggil. Tadi sebelum berkebaktian seperti berbincang-bincang dengan beberapa saudari. Kenapa bisa datang ke gereja Yesus Jati? Seorang saudari mengatakan, wah saya tadinya di gereja ini, tapi kemudian saya gak mau pergi ke gereja itu. Tiba-tiba lagi naik motor, lewat. Eh ada nama gereja Yesus Jati. Gereja apa ini? Kemudian saya tertarik ingin masuk, masuk. Dan kemudian setelah masuk merasa, eh kerasan tinggal di sini. Kemudian gak lama ikut katekisasi. Tinggal sekali lagi kan katekisasi selesai. Sudah dimengatakan sudah tiga bulan saya di sini. Tapi saya merasa berat betah di sini. Siapa yang memanggil? Bukan manusia. Siapa yang menggerakkan untuk datang masuk ke dalam rumah Tuhan? Bukan manusia. Roh kudus yang harus bekerja. Roh Allah hadir. Roh Allah ada. Oleh karena itu bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kota Filipi ketika Injil itu diberitakan? Kita lihat di dalam kitab kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah para Rasul pasal yang ke-16. Kita lihat sama-sama. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-16. Kisah para Rasul pasal 16 ayat yang ke-16. Kisah para Rasul pasal 16 ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu Ia berpaling dan berkata kepada roh itu Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini Seketika itu juga keluarlah roh itu Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Alkitab mencatatkan bahwa ketika Paulus silas memberitakan injil di wilayah Filipi Di sana ada satu keluarga yang menjadi percaya yaitu keluarga Lydia Tetapi kemudian di sana ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung Bahwa kita katakan sekarang itu adalah paranormal Banyak orang yang menggunakan jasanya untuk mendapatkan banyak keuntungan Kalau sekarang banyak dukun dicari untuk mencari penglaris Buat usaha jualan supaya laris usahanya Ibaratkan demikianlah perempuan yang punya roh tenung ini Ketika Paulus ada di sana apa yang dilakukan oleh perempuan ini Dia berseru katanya Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan Apa yang diucapkan oleh perempuan ini Bukankah merupakan satu kesaksian yang baik Mengatakan orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi Pujian bukan? Ya Apa yang dikatakan orang ini memberitakan Jalan menuju kepada keselamatan Bagus bukan? Ya Itu merupakan suatu promosi Yang dilakukan oleh perempuan yang punya roh tenung Beberapa hari dilakukan Dari kacamata manusia Bukankah itu bagus? Iklan gratis Diberitakan Betul tidak? Orang jadi kenal siapa Paulus Siapa silas Oh ini hamba Allah yang maha tinggi Oh orang ini memberitakan jalan keselamatan Bukankah berarti bahwa perempuan itu memberitakan Supaya eh orang dengerin tuh Mereka itu adalah hamba Allah Tapi apa yang dicatakan oleh Alkitab Paulus merasa terganggu oleh perempuan itu Lalu Paulus katakan Dalam nama Tuhan Yesus Kau perintahkan kau keluar dari perempuan itu Dari sini kita boleh bersama-sama Kembali merenungkan Bukankah orang yang punya roh tenung itu Memberitakan kesaksian Dia adalah hamba Allah Dia memberitakan jalan keselamatan Tapi mengapa Paulus tidak suka Karena orang itu Bukanlah orang beriman Orang itu memberitakan Bukan dari orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Orang itu adalah orang Yang dikuasai oleh roh kegelapan Tuhan tidak kompromi Tuhan tidak mau Injil diberitakan Disaksikan oleh orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan Dalam hal ini Kita boleh bersama-sama Kembali merenungkan Siapa yang harus memberitakan Injil Tuhan Siapa yang harus bersaksi Orang-orang yang percaya Karena Alkitab mengatakan Di dalam kitab Satu Petrus pasal yang kedua Mari kita lihat sama-sama Satu Petrus pasal yang kedua Ayat yang ke sembilan Satu Petrus pasal dua Ayat yang ke sembilan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan alas sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar Dari dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu Yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang Telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang Telah beroleh belas kasihan Apa yang dikatakan oleh firman Allah Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Umat kepunyaan alas Bangsa yang kudus Yang dipanggil keluar Untuk apa? Untuk memberitakan Perbuatan-perbuatannya yang Ajaib Jadi siapa yang harus Menjadi saksi bagi Tuhan? Kita Orang-orang Yang telah Dipanggil Dipilih oleh Tuhan Tuhan memanggil kita Supaya kita selamat Benar Supaya kita bisa masuk surga Benar Tapi bukan hanya sampai disana Allah mau Allah memanggil kita Dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Supaya kita bisa memberikan terang Kepada orang-orang Di sekitar kita Inilah visi Misi yang diberikan oleh Allah Di dalam gereja Mengapa gereja boleh ada di Bandung Sampai 80 tahun Allah mau Gereja Bersinar terang Bagi orang-orang Di sekitarnya Bersyukur Di Bandung sekarang Boleh ada tiga gereja Masih melakukan lagi Perintisan-perintisan Dan sebagainya Apakah selesai sampai disana? Belum Masih banyak orang Yang membutuhkan injil Siapa yang harus pergi? Kita tidak bekerja sama Tidak kompromi Dengan cara-cara dunia Tidak kompromi Tidak bekerja sama Dengan orang-orang dunia Tetapi kita Memberitakan injil Dengan kekuatan Tuhan Kita memberitakan injil Dengan kekuatan roh kudus Allah mau Umat-umat Allah sendiri Yang bekerja Bukan roh tenung Yang bekerja Bukan Nabi-nabi palsu Yang bekerja Bukan orang-orang Yang tidak beriman Yang bekerja Memberitakan injil Tuhan Allah mau Kita Yang ambil bagian Menjadi saksi Bagi Kristus Dari peristiwa ini pun juga Kita boleh kembali melihat Mengapa Paulus tidak suka Dengan perempuan Yang punya roh tenung ini Bukankan dia mengatakan Dia Mereka ini adalah Hamba Allah yang maha tinggi Mereka memberitakan Tentang jalan keselamatan Paulus tidak suka Mengapa Perempuan yang punya Roh tenung itu Memberitakannya apa? Mereka Hamba Allah yang maha tinggi Siapa yang diberitakan? Manusia Mereka Mereka Lebih memplokam Klamirkan Paulus Dan Silas Tetapi ketika Memberitakan injil Siapa yang harus Diplok Klamirkan? Tuhan Yesus Bukan manusia Tuhan Yesus Yang harus diberitakan Bukan Silas Dan Paulusnya Bukan manusianya Kita datang Kepada Allah Karena Yesus Kristus Bukan kepada Siapa pendetanya Kadang-kadang Bisa terjadi Dalam kehidupan kita Yang kotbah Hari ini siapa ya? Oh bukan pendeta Oh saya gak datang Kebaktian Oh siapa sekarang Yang firman Oh si Saya gak suka Ngantuk Dan sebagainya Misalkan Begitu Datang itu Cari manusianya Atau cari Tuhan Bapak ibu Dan saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Saya bertugas Di Semarang Dan juga Lasem Kalau Semarang Kan kota Jemaatnya Gak begitu banyak Dan juga Orang itu-itu aja Ada pendeta Gak ada pendeta Mereka tetap datang Karena sebagian besar Juga keluarga Mau kamu datang Tapi kalau di Lasem Di daerah Desa Kesamatan Di Lasem Kadang-kadang Karena tugas Di dua tempat Sehingga Kalau di gereja Lasem Kadang sebulan Dua kali Kadang bisa satu kali Tugas Melayani di sana Kalau pas datang Nanti Ada Cumaat bilang Pendeta Katanya Oh pendeta ada Yang datang banyak Gitu ya Tapi kalau pendeta gak ada Si A gak datang Si B Oh disebutin Ini gak datang Ini gak datang Gitu ya Tapi kalau pendeta ada Datang mereka Katanya Nah ini menjadi Satu persoalan Sesungguhnya Kita datang ke gereja Bukan lihat manusia Terus lihat Tuhan Dengan lihat siapa Yang berkotbah Tapi kadang-kadang Sekarang kita berpikir Iya cuma kan Kotbahnya Dia kan bukan pendeta Dan sebagainya Kita masih melihat Figur pendetanya Apa yang dikatakan oleh Alkitab Yang harus dimuliakan Bukan manusia Manusia Hanyalah hamba Hanyalah pekerja Siapa yang harus Ditinggikan Yesus Kristus Kita yang ambil bagian Dalam pekerjaan Tuhan Mari kita belajar Seperti pengajaran Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Seorang pekerja Telah melakukan tugasnya Dengan baik Dan kemudian dipuji oleh Tuhannya Engkau sudah melakukan Pekerjaan dengan baik Tapi hamba itu Mengatakan apa Aku adalah hamba Yang tidak berguna Aku melakukan apa Yang harus aku lakukan Artinya Bahwa dia harus Semakin Ditinggikan Aku harus semakin Direndahkan Siapa yang harus Semakin diagungkan Di dalam pekerjaan Tuhan Tuhan Yesus Siapa yang harus Diberitakan Tuhan Yesus Bukan manusianya Kita yang ambil bagian Dalam pekerjaan Tuhan Satu hal yang juga Harus diperhatikan adalah Jangan berkata Oh dia dibaptis Karena saya Oh dia datang ke gereja Karena saya yang bawa Oh saya melakukan penginjilan Di sini boleh ada gereja Karena saya Salah Kita lakukan Tugas memberitakan Injil Ambil bagian Dalam pelayanan Karena kita Lakukan tugas Yang menjadi bagian kita Siapa yang Menggerakkan hati Siapa yang Menginsapkan Siapa yang memilih Bukan kita Tuhan Yang memilih Jadi kembali lagi Segala puji kemuliaan Hanya bagi Nama Tuhan Tidak perlu kita Mengatakan Ini jasa saya Oh jaman saya Oh bagaimana Tidak Kemuliaan itu Hanya milik Tuhan Oleh karena itu Bapak ibu dan saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kita melihat Bahwa Tuhan Mengapa Memilih Makedonia Untuk Dimenangkan Karena Allah Ini memberikan Suatu pengajaran Injil Pekerjaan Tuhan Dilakukan Bukan atas Rencana manusia Tetapi oleh Karena karya Allah Rencana Allah Yang kedua Injil diberitakan Seseorang menjadi Percaya dan bertobat Bukan karena Kekuatan dan Fasihnya kita Di dalam berbicara Tetapi karena Roh kudus Yang menggerakkan hati Yang ketiga Apa yang kita Pelajari dari Peristiwa Makedonia ini Bahwa Yang menjadi Saksi bagi Kristus Adalah umat-umat Allah sendiri Kita tidak Menggunakan Cara-cara dunia Untuk memberitakan Injil Tuhan Kita Lebih Memuliakan Nama Tuhan Mengagungkan Nama Tuhan Mari kita Melihat kembali Kepada firman Tuhan Ketika Injil itu Diberitakan Sampai Ke wilayah Makedonia Disana juga Ada seorang Kepala penjara Di rumah Paulus Memberitakan Injil Di Filipi Tetapi ketika Ia memberitakan Injil Akhirnya harus Dipenjarakan Dan bahkan Ia dibelenggu Mari kita melihat Sama-sama Di dalam kitab Kisah para rasul Pasal yang ke-16 Kisah para rasul Pasal yang ke-16 Kita lihat Kisah rasul Pasal yang ke-16 Kisah rasul Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Kisah rasul Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Kisah rasul Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Ketika Tuan-tuan Perempuan Itu melihat Bahwa Paharapan mereka Akan mendapat Penghasilan Lenyap Mereka menangkap Paulus dan Silas Lalu menyeret Mereka ke pasal Untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota ini. Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga, orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Paulus silas mau melakukan pekerjaan Injil Tuhan. Tapi ketika mereka ada di Filipi ada kuasa Tuhan ada mujijat Tuhan terjadi rintangan pun juga datang. Rok kudus bekerja rintangan menghambat mereka. Paulus dan silas dipenjarakan. Kadang kita berpikir kita mau melakukan pekerjaan Tuhan tapi mengapa menghadapi banyak masalah menghadapi banyak rintangan. Tuhan mohon supaya Tuhan sendirikan campur tangan. Kita berdoa dari kacamata manusia Paulus ditangkap dipenjarakan. Bukankah itu merupakan satu penderitaan? dari kacamata manusia. Dari kacamata manusia kita menganggap bahwa ada penghambatan Injil Tuhan. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat Paulus ditangkap silas ditangkap dan dipenjarakan sekalipun harus dibelenggu. Sesungguhnya itu bukanlah suatu rintangan yang mereka hadapi. Mereka ditangkap dan dipenjarakan karena apa? Tuhan mengutus mereka untuk masuk ke dalam penjara. Karena di sana ada satu keluarga yang harus dimenangkan. siapa? Kepala, penjara, dan keluarganya. Jadi dari kacamata manusia mungkin ini suatu tantangan. Tapi dari kacamata Allah bukan. Itu bukan suatu tantangan. Tapi itu merupakan bagian daripada rencana Allah. Kita boleh menyaksikan sendiri penutupan jalan dari kacamata manusia rintangan. Tantangan bukan? Iya. berdoa wah ngutuk-ngutuk kan? Tetangga dasar begini-begini-begini kan? Tantangan rintangan dari kacamata manusia. Tapi dari kacamata Allah bukan. Itu bukan tantangan. Melalui peristiwa itu nama Tuhan harus ditegakkan dimuliakan. Melalui peristiwa penutupan jalan gereja harus tampak di depan. kenapa gereja tampak di depan eh ternyata diruntut-truntut merupakan rencana Tuhan. Karena gereja sudah tampak di depan ada pelangnya pintu terbuka orang lewat eh gereja sejati mau masuk. ya enggak sekarang ikut kategorisasi peristiwa aja kapan? Penutupan sudah 11 tahun yang lalu dari peristiwa gereja sudah tampak depan sekarang Tuhan memanggil dari kacamata manusia tantangan rintangan tapi dari kacamata Allah di sana ada kuasa. Oleh karena itulah ketika kita bekerja bagi Tuhan janganlah kita takut dan khawatir ketika menghadapi banyak benturan-benturan. Ketika kita melakukan pekerjaan Injil Tuhan ada banyak rintangan-rintangan jangan membuat kita menjadi putus harapan. Jangan berkata wah itu susah lain kali saja mungkin belum waktunya setiap rancangan setiap pekerjaan Tuhan bawa kehadapan Tuhan bawa di dalam doa secara pribadi kita pun juga melakukan setiap apapun yang mau kita kerjakan dalam kehidupan pribadi kita bawa semuanya kepada Tuhan bukan kehendakku yang jadi tetapi haruslah kehendakmu yang jadi itu sangat penting Paulus diperenjarakan tetapi kepala penjara itu akhirnya menjadi percaya dan bertobat ketika Paulus ada dalam penjara mereka berdoa mereka memuji Tuhan kemudian terjadi satu gempa yang luar biasa hebat belenggu-belenggu penjara itu terbuka kepala penjara terbangun berpikir bahwa semua tawanan sudah melarikan diri apa yang dilakukan oleh kepala penjara dia menghunuskan pedang untuk bunuh diri tetapi Paulus mencegahnya jangan kau lakukan itu mari kita lihat di dalam ayat yang ke-28 kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-28 kisah Rasul 16 ayat yang ke-28 tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini 29 kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan silas 30 ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan Tuhan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasu bilur mereka seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis Paulus silas dipenjarakan bukan suatu tantangan tapi Tuhan mengutus Paulus dan silas masuk ke dalam penjara karena disana harus memberitakan injil supaya ada keluarga yang diselamatkan kita pun juga harus berpikir positif saya masuk rumah sakit tentu yang namanya sakit gak enak bukan ketika kita sakit semuanya pasti berdoa mohon Tuhan sembuhkan kita pasti berdoa demikian bantu doa supaya Tuhan sembuhkan tapi pernah gak kita berpikir kenapa Tuhan izinkan saya masuk rumah sakit supaya saya bersaksi bagi pasien di sebelah saya pernah gak kita berpikir saya masuk ke rumah sakit saya berbaring tapi disana saya harus bersaksi dengan orang yang ada di rumah sakit dari sudut pandang manusia sakit menderita susah tapi kita harus melihat sesuatu yang jauh dari sana ada pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan kenapa saya harus tinggal di rumah ini kenapa saya harus pindah tempat tinggal kenapa saya harus pindah pekerjaan dan lain sebagainya semua diizinkan oleh Allah terjadi karena dimana kita berada disana kita harus menjadi berkat bukankah demikian amanat agung daripada Yesus Kristus apabila roh kudus itu turun ke atasmu maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi bagiku dimana di Yerusalem Judea Samaria dan sampai ke ujung bumi dimana ujung bumi dimana itu ujung bumi dimana ujung bumi suatu garis suatu garis ada ujungnya bukan ujung kiri ujung kanan A B ada ujungnya bumi dimana ujungnya suatu bola dimana ujungnya bola adalah ujungnya hanyalah sebuah titik itulah ujung bumi sebuah titik dimana itu titiknya kita berdiri itulah ujung bumi dimana kita berada itulah ujung bumi apa yang Tuhan mau dimana kita berada sanalah tempat kamu bersaksi bagi Kristus dimana kamu berada disanalah kamu harus menjadi berita terang bagi Kristus jika demikian apa yang harus kita lakukan saya tidak pandai berkata-kata saya tidak pandai untuk berbagi firman Tuhan jangankan berbagi firman Tuhan hafal ayat Alkitab saja juga mungkin saya sangat sedikit apa yang harus saya lakukan supaya saya ini bisa menjadi saksi bagi Kristus apa yang dilakukan oleh gereja di Thessalonica itu jemaat yang ada di wilayah Makedonia mari kita lihat sama-sama kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-1 kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-1 kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Ampipolis dan Apolonia dan tiba di Thessalonica disitu ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu tiga hari sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menerita dan bangkit dari antara orang mati lalu ia berkata inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka disini katakan Paulus memberitakan Injil di wilayah Filipi kemudian dia pun juga pergi sampai ke wilayah Thessalonica disana ada orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan berpindah tempat kemudian karena disana pun juga ada hambatan ada rintangan Injil harus pergi diberitakan ke mana ke wilayah Berea kita lihat dalam ayat yang ke-10 ayat yang ke-10 tetapi pada malam itu segera saudara-saudara disitu menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea setibanya disitu pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi sebelas orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian katakan ayat yang ke-12 banyak diantara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit dari antara diantara mereka diantara perempuan perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani mari kita melihat Injil diberitakan dari Filipi kemudian sampai ke wilayah Thessalonica sampai ke kota Berea apa yang terjadi di sana di Berea jemaat menerima firman mereka pun juga bertekun untuk mendalami firman Tuhan bagaimana supaya kita ini boleh menjadi saksi bagi Kristus bagaimana supaya gereja itu boleh bertumbuh dan berkembang bukan dengan cara manusia tetapi harus kembali kepada cara Allah apa yang dilakukan oleh gereja awal mari kita lihat di dalam kitab kisah Rasul pasal yang kedua kisah pasal rasul pasal yang kedua kisah rasul pasal yang kedua mari kita lihat bersama-sama kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa mari kita lihat di dalam ayat yang ke-46 dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan mari kita bersama-sama melihat tiap-tiap hari Tuhan tambahkan mereka dengan orang yang diselamatkan kapan bukan seminggu sekali tapi tiap-tiap hari luar biasa tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru tapi bagaimana hal ini bisa terjadi kuncinya ada di bagian awal apa yang mereka lakukan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecah kerokan roti dan berdoa tiga hal yang harus dilakukan pertama adalah jemaat harus bertekun di dalam firman Tuhan gereja bisa bertumbuh dan maju apabila jemaat banyak membaca firman Tuhan jemaat banyak mendengarkan firman Tuhan gereja lemah kenapa karena jemaat tidak membaca hati tabu gereja harus mendorong jemaat membaca firman Tuhan karena sangat penting firman Tuhan itu yang akan menumbuhkan iman bagi orang percaya bagaimana iman itu akan tumbuh kalau jemaat tidak membaca firman Tuhan datang berdoa iya datang hari sabat iya kenapa imannya tidak bertumbuh suka baca alkitab gak suka dengar firman Tuhan gak kalau tidak pernah membaca alkitab tidak pernah mendengarkan firman Tuhan musribu kali datang kebaktian rohani gak akan bertumbuh baca alkitab sangat penting bertekun dalam pengajaran selanjutnya yang kedua apa yang harus dilakukan membecah roti gereja harus bertekun dalam persekutuan jemaat hubungan satu dengan yang lainnya harus rukun rukun itu sangat penting jangan sampai kita ini ribut karena masalah kecil kadang-kadang sering terjadi gereja itu suka ribut ngurusin apa makanan kan datang ke gereja bawa kantong kresek ribut kan ya enggak kadang-kadang hal-hal kecil yang demikian kadang-kadang suka diributin kadang-kadang makan loba ingat batur ribut kan bisa ribut kadang-kadang hal-hal yang demikian saya teringat pada waktu saya di Taiwan saya kalau hari Sabtu terutama di gereja Taipei itu hari Sabtu selesai kebaktian kan jam 2 sampai jam setengah 4 kemudian jam 4 itu akan ada tim penginjilan ke rumah sakit sebelum makan malam makanan malam sekitar jam 5 setengah 6 jadi sekitar jam 4 kami keluar bersama tim penginjilan pergi ke rumah sakit setiap hari Sabtu kunjungan penginjilan bukan kepada jemaat yang sakit kepada orang yang enggak dikenal gitu ya untuk doain ke rumah sakit kalau di Taiwan boleh demikian suatu hari ketika melakukan penginjilan di sana pada waktu itu saya pergi dengan seorang saudari pergi untuk belutakan injil lagi keliling eh tiba-tiba ada seorang saudari keluar dari satu ruangan nah tim penginjilan ini mengenal eh kamu ngapain disini di rumah sakit dia bilang suami saya masuk rumah sakit jadi saya harus jaga kemudian dia bilang wah kamu sangat bersusah hati wah kamu ini sangat telah gitu ya karena harus menjaga merawat suamimu kamu enggak usah pusing-pusing untuk cari makan datang ke gereja karena jarak gereja dengan rumah sakit dekat enggak usah susah datang ke gereja kamu makan datang ke gereja dia bilang begitu kemudian setelah selesai ngobrol-ngobrol saya bertanya kok kamu ngajak orang itu datang ke gereja ngajaknya ayo ke gereja ada makanan gitu ya kok nyuruhnya gitu kok bukan ngajakan ada KKR suruh datang KKR gitu kan ya ayo datang KKR kok ngajak makan enggak rohani benar gitu ya ya tapi saudari ini bilang jemaat ini adalah saudari yang sudah sangat lama enggak ke gereja sekarang bisa bertemu itu adalah karunia Tuhan saya mengajak dia dia dalam keadaan susah saya ajak dia karena dia harus mengurus suaminya harus menjaga suaminya tentu tidak akan leluasa untuk datang ke gereja saya mengajak dia makan setidaknya ketika dia datang ke gereja untuk makan dia kembali menginjakkan kaki ke rumah Tuhan dia berpikirnya begitu dia menginjakkan kaki ke rumah Tuhan kalau sudah makan di gereja kalau enggak puhau ise ya pulang kan tapi kalau sungkan-sungkan dikit ah sekalian ada kebaktian pasti ajak kebaktian kan kembalikan ke Allah duduk apa yang dipikirkan oleh saudari ini dia kembali bisa dengarkan firman Tuhan walaupun mungkin hanya sebentar karena harus kembali ngurus suaminya tapi setidaknya dia sudah menginjakkan kaki kembali ke rumah Tuhan awalnya hanya masalah karena apa makan ayo datang makan ada kita berpikir oh datang ke gereja makan nanti motivasinya lain tidak ribut demikian sedikit demi sedikit proses nantipun juga akan ada proses penggembalaan pendidikan yang awalnya mungkin motivasinya makan 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 tapi lama tahun kalau memang dia adalah umat pilihan Tuhan akan Tuhan ubahkan terus bertumbuh akan menjadi semakin dewasa maju gereja harus ada persekutuan ada kehangatan ada kasih ada kedekatan satu dengan yang lainnya kenapa di dalam gereja itu kita mengadakan sabat penuh habis kebaktian ada makan ada konsumsi betul yang pusing biasa tim konsumsi besok masak apa tadi bapak-bapak pagi-pagi dengan rajin potong potong gitu ya luar biasa tapi sebetulnya mengapa gereja itu ada makan siang ada snack apa sih tujuannya ada makan siang ada snack makan siang ada snack itu merupakan bagian dari persekutuan karena dengan makan bersama ada snack apa yang akan terjadi makan duduk sambil apa ngobrol ya enggak dengan ngobrol bisa apa saling kenal saling deket saling cerita walaupun mungkin kita menemukan yang di meja itu orangnya pasti itu terus yang disini orangnya itu terus gitu ya tidak masalah karena kedekatan satu dengan yang lain akan berbeda tidak apa-apa ada kelompok-kelompoknya sendiri tidak apa-apa tapi disana mereka melakukan persekutuan ngobrol duduk saling perhatikan ada saling cerita saling berbagi itu persekutuan di dalam gereja apa lagi yang bisa dilakukan persekutuan-persekutuan mungkin di wilayah-wilayah di rumah-rumah dan lain sebagainya ada persekutuan komisi wanita ada persekutuan komisi pria ada persekutuan suami istri ada persekutuan pemuda dan lain sebagainya itu adalah persekutuan dibangun kedekatan jemaat satu dengan yang lainnya sehingga ada kehangatan ada keakrabat gereja awal melakukan yang demikian gereja bisa bertumbuh kenapa? karena bertekun akan firman Tuhan karena mereka bertekun dalam persekutuan ada kehidupan kasih ada kehidupan peduli ada kehidupan kebersamaan dan yang ketiga dikatakan apa? bertekun dalam doa penting doa mau kebaktian biasa ada doa 15 menit terlebih dahulu bukan? tapi dia cukup sampai di sana gereja melakukan gerakan-gerakan doa perlu ada doa doa bagi simpatisan doa bagi jemaat yang sakit doa bagi mereka yang dalam keadaan lemah iman yang sudah lama tidak berkebaktian bawa di dalam doa bapak ibu dan saudara-saudari gereja Jakarta gereja Saman Hudi gereja Jakarta gereja Saman Hudi mereka tiap bulan suka mengadakan yang namanya doa penginjil doa puasa doa puasa biasa mereka melakukan setiap minggu ketiga doa puasa diserukan apakah semua ikut doa puasa belum tentu tapi siapa yang tergerak ikut doa puasa kemudian doa husus untuk apa? untuk para simpatisan doa untuk penginjilan siang hari sebelum makan siang kumpul doa sama-sama menutup puasa dengan berdoa berlangsung terus sekian lama apa yang terjadi? ada jemaat yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah datang kebaktian bisa kembali itu nongol datang kebaktian bisa demikian ada jemaat yang kalau dibesuk itu gak pernah buka pintu tapi tahu orangnya ada di dalam gitu ya gak pernah buka pintu anjingnya aja yang gong-gong-gong gitu ya yang menyambut yang pesuknya gak pernah buka tapi Tuhan sendiri yang menggerakan orang itu akhirnya apa? datang kembali ke gereja dan aktif datang kembali berkebaktian itu karena apa? karena kekuatan doa bukan kekuatan manusia kadang-kadang kita sulit bagaimana nih supaya orang ini bisa kembali ke gereja bagaimana supaya mereka itu bisa percaya Tuhan bisa dibangunkan kembali dalam iman siapa yang memberikan pertumbuhan? Tuhan siapa yang membangun iman kerohanian? Tuhan jadi dikatakan gereja akan bertumbuh akan menjadi kuat akan menjadi maju karena ada kekuatan doa Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dalam hal ini sungguh sangat penting bahwa di dalam melihat pekerjaan Tuhan bukan melihat dari kacamata manusia melakukan program-program gereja bukan melihat dari keinginan manusia tetapi semuanya harus bawa di dalam nama Yesus roh kudus biar memimpin menyertai kekuatan doa sungguh sangat besar ada seorang saudara saudara ini sakit kanker kanker paru-paru sudah stadium akhir kemudian saudara ini masih simpatisan keluarganya yang ada di Banjarmasi memberitahukan bahwa saudara saya masuk rumah sakit tolong dibantu doa untuk dibesuk kemudian gereja di Jakarta dibesuk itu membesuk setiap hari karena tahu bahwa yang bersangkutan ini sakitnya sudah sangat parah kanker paru stadium akhir kemudian kalau datang setiap hari doa-doa orang ini mengatakan kalau saya diberikan kesembuhan kekuatan untuk bisa kembali ke Banjarmasin maka saya mau untuk dibaptis saya menggunakan kesempatan untuk bisa dibaptis kemudian besuk namun Tuhan berbicara lain orang ini akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan tidak tahu disana tidak ada keluarga bagaimana untuk proses pemakaman atau kremasinya dari gereja gereja melayani keluarganya masih banyak yang belum percaya Tuhan masih banyak kecampur-campur dengan keyakinan yang lama tapi gereja melayani kemudian sudah selesai istri dan anaknya kembali pulang ke Banjarmasin selang berapa tahun kemudian dapat kabar istri dan anaknya minggu depan akan dibaptis padahal pada waktu kita melayani dan sebagainya disana pengaruh kepercayaan dari keluarganya cukup besar sampai gak boleh masuk peti gak boleh harus masuk dalam kamar gak boleh dilihat banyak aturan-aturannya tapi setelah mendengar orang itu sudah katekisasi dan minggu depan akan dibaptis bersama dengan anaknya luar biasa Tuhan yang bekerja Tuhan yang menggerakkan hati ada seorang ibu seorang ibu sudah berumur lanjut jadi kurang sekitar 70an tahun percayanya menyembah kepada roh nenek boyang itu wah kental benar deh pokoknya saya ngikutin mama saya ngajarin begini saya akan ikutin mama saya betul pokoknya saya gak mau mengikutin mama saya tapi karena kekuatan doa apa yang bisa terjadi dalam waktu seketika orang itu bisa berubah saya mau dibaptis mau dibaptis aduh umurnya udah tua bagaimana katekisasinya tidak katekisasi sampai 10 kali pertemuan tidak katekisasi diajarkan hal-hal yang penting diajarkan bagaimana cara berdoa dibaptis sampai sekarang bertekun di dalam Tuhan siapa yang bisa mengubahkan siapa yang bisa menggerakkan karena kekuatan doa karena kekuatan roh kudus oleh karena itu hari ini kembali kita melihat segaralah pergi ke makedonia kenapa Allah mengutus karena pekerjaan Allah mau dilakukan di sana gereja mendapatkan visi dan misi daripada Allah apa yang harus dikerjakan bersinar bersaksi bagi kristus bukan mengendalakan manusia tetapi harus mengandalkan kekuatan Tuhan siapa yang harus menjadi saksi kita harus menjadi saksi bagi kristus apa yang harus dilakukan oleh kita bertekun dalam firman Tuhan bertekun dalam persekutuan bertekun di dalam doa setiap hari Tuhan akan tambahkan orang-orang yang akan diselamatkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus roh kudus membantu kita semua amin